Balik lagi bersama gue di channel Uncam Samangilai-Lai Di video kali ini saya akan membagikan cara menyetting video Geek Game agar bisa stabil Di sini saya akan mencontohkan Geek Game LMC8TTM4R13FIX2 Ini support di banyak Geek Game nya Jadi Geek Game lain bisa kalian juga gunakan settingan ini agar video kalian atau video Geek Game kalian bisa stabil Oke disini langsung saja kita buka Geek Game LMC8TTM4R13FIX2 Kita gunakan salah satu config disini saya langsung ketuk dua kali Jadi config ini saya gunakan config Sony Premium Karena di config ini belum saya setting Untuk Ace Video nya belum ada ya Jadi langsung kita restore saja config nya Oke kemudian kita masuk ke video Dan kita swipe ke bawah Untuk resolusi disini Full HD 30fps Kita coba disini Oke disini koyangnya jadi stabilisasi atau Ace nya belum aktif Kita geser ke 60fps Jadi disini juga belum bekerja Untuk menyetting kalian tinggal swipe ke bawah Masuk ke more setting Kemudian pilih sistem setting Untuk Geek Game lain bisa kalian sesuaikannya Jadi kalian cari stream config disini Saya ulangi lagi kalian bisa sesuaikan settingan stream config nya Disini kalian cari di sistem setting untuk Geek Game LMC8TTM4R13FIX2 Kemudian kita klink Yang kita setting bagian video disini adalah mode kamera atau Itu saya di main kamera ya Oke untuk langkah pertama kalian tinggal enable Kemudian kedua cari video mode Kemudian yang ketiga kalian pilih Ace versi 2 Saya cari Oke ini dia Ace versi 2 61m4m4 Jadi kalau tidak ada Ace versi 2 bisa kalian gunakan 61m4m4 Untuk Geek Game lainnya yang belum ada Ace versi 2 Jadi kalian gunakan angka yang 61m4m4 Oke langsung kita klink Jadi disini sudah terterap untuk video mode nya sudah Ace versi 2 Kemudian kita kembali Oke langsung masuk ke bagian mode video Seperti ini kemudian kita masuk ke bawah Dan kita coba di 30fps ya Alhasil disini bekerja untuk Ace nya ya Kemudian kita stop lagi Kita geser ke 60fps Jadi disini juga berjalan untuk Ace nya Kita stop lagi Kita ganti ke 4K 30fps Seperti ini hasilnya juga bekerja di 4K 30fps Untuk 60fps disini tidak Bisa kita aktifkan paksa Tapi disini timernya Akan berhenti sekitar 3 menit Masuk saya 3 detik Oke seperti itu kira-kira Settingan untuk video Di Gcam ya Bisa kalian gunakan Gcam lain Kalian sesuaikan Kemudian kalian cari Konfigurasi Setting Kalian cari stream konfigurasi Kemudian kalian aktifkan saja Atau enable Dan setting mode videonya Ke Ace versi 2 Atau di angka N61464 Oke terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk Di share juga ke teman-teman kalian Agar mereka juga bisa Menyetting video kamera mereka Agar bisa stabil Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya at